Halo Assalamualaikum Sobat Guys Kali ini Mamin lagi ada di stasiun Yogyakarta Dan Mamin lagi mau ke stasiun Mojokerto ya guys Nah untuk kali ini Mamin pilih naik kereta api Sancaka Yang tujuan Yogyakarta sampai ke Surabaya Jadi guys meskipun Mamin ini turunnya di Mojokerto Tapi kereta api Sancaka ini bisa sampai turun ke Surabaya ya Nah kemarin Mamin itu beli tiket yang ekonomi ya guys Di kereta api Sancaka ini punya dua tipe kelas ya guys Yang pertama adalah kelas eksekutif dan yang kedua adalah kelas ekonomi Dan yang kemarin Mamin beli itu tiket ekonomi seharga segini ya guys Dan untuk jadwalnya Mamin pilih jadwal yang sore Nah setelah pukul 5 lebih kemudian keretanya mulai berangkat ya guys Jadi untuk perjalanan dari stasiun Yogyakarta menuju ke stasiun Mojokerto itu Memakan waktu sekitar 3,5 jam ya guys Kalau kalian tujuannya ke Surabaya naik kereta api Sancaka ini Memakan waktu sekitar 4 jaman gitu Setelah sampai stasiun Solo Balapan Ini kan sudah mulai masuk maghrib ya guys Kemudian Mamin putuskan untuk pergi ke restorasi untuk cari makanan Oh iya guys jadi gerbong restorasi ini ada di tengah-tengah ya guys Jadi di apit antara gerbong ekonomi dan gerbong eksekutif Nah jadi waktu Mamin sampai kemarin suasananya itu juga lumayan rame ya guys Oh iya di restorasi ini bukan cuma jual cemilan atau teh-teh aja ya guys ya Di sini juga ada makanan beratnya Kemarin Mamin putuskan untuk beli pop mie dan beli teh premiumnya mereka Untuk harga teh premium ini Rp15.000 ya guys Dan untuk harga pop mie-nya Rp10.000 Jadi harga tehnya itu lebih mahal daripada harga pop mie Tapi kalau untuk teh premiumnya ini benar-benar memang enak banget ya guys Daripada teh manis yang biasa Dan di sebelah restorasi Mamin lihat ada musolanya ya guys ya Ini cukup untuk 2-3 orangan Nah setelah itu Mamin menuju ke toilet Jadi toiletnya ini dibisah ya guys antara toilet pria dan toilet wanita Dan di sini juga bersih banget dan fasilitasnya juga lumayan lengkap Selanjutnya Mamin lihat ke gerbong yang eksekutif ya guys Jadi untuk gerbong eksekutif ini kursinya beda ya sama yang ekonomi yang Mamin beli itu Kalau menurut Mamin meskipun Mamin belinya yang tiket ekonomi seharga Rp200.000 aja Ini sudah dapat fasilitas yang oke banget ya guys Setelah pukul setengah 9 malam akhirnya keretanya sampai nih di stasiun Mojokerto Dan akan melanjutkan perjalanan sampai stasiun Gubeng Dan buat kalian jangan lupa naik kereta api sancaka ya guys Terima kasih